Deklarasi sebagai kampung bebas asap rokok ini digelar ratusan warga Suryat Majan dan Nurejan Kota Yogyakarta. Deklarasi dilakukan dengan pembacaan bersama sejumlah kesepakatan bahwa warga tidak akan merokok di dalam rumah maupun di lingkungan mereka, terutama dekat dengan anak-anak kaum perempuan dan ibu hamil. Selain itu warga juga memasang sejumlah spanduk serta menempelkan stiker di pintu rumah mereka sebagai kampung bebas asap rokok. Dengan terbebas dari asap rokok diharapkan dapat mencegah timbulnya berbagai macam penyakit seperti gangguan pernafasan, asma, batuk yang diakibatkan oleh asap rokok. Mengingat di wilayah tersebut sudah banyak anak-anak yang terserang penyakit akibat ikut menghisap asap rokok. Bahkan asap rokok juga dapat memicu serangan penyakit jantung yang dapat mengakibatkan kematian. Menjadi wilayah Suriat Majen sebagai kampung bebas asap rokok merupakan kesepakatan warga dan bukan paksaan. Hal tersebut juga merupakan bentuk kesadaran masyarakat untuk hidup sehat. Untuk mencetuskan kampung bebas asap rokok ini timbul karena apa Pak? Karena warga sudah sepakat dan memiliki niat untuk semakin memperbaiki situasi di sekitar wilayah kami. Jadi berusaha untuk menghilangkan kebiasaan merokok. Kampung atau RWB bebas asap rokok ini memang merupakan kesadaran mereka. Jadi ini tidak bukan paksaan tapi sudah mereka merupakan kesadaran untuk mewujudkan masyarakat hidup sehat. Karena apa? Karena penyakit jantung ini merupakan pembunuh nomor satu di Indonesia bahkan juga di Kota Jakarta. RW11 Kampung Suriat Majen ini merupakan wilayah rukun warga yang ke-174 di Kota Yukyekarta yang menyatakan diri sebagai kampung yang terbebas dari asap rokok. Tidak rokok tidak perbuang. Tidak rokok tidak perbuang. Wanita rakyat, wanita rakyat. Anak-anak terbang siap. Dua. Tidak merokok di dalam rumah. Tidak rokok tidak perbuang. Fawasan Ahmad, Jogja TV